Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini saya mau bikin kue singkong isi pisang ya dan ini pisangnya saya sudah potong-potong ini singkongnya sudah diparut saya pakai 2 cup ini tadi dan ini gulanya sebenarnya pakai 1 cup tapi saya nggak mau terlalu manis jadi saya kurangin kalau teman-teman mau manis bisa di taruh 1 cup ya dan pakai 1 cup air dan kita campurkan ini gampang banget ini bikinnya setelah ini kita taruh di sini ya kita aduk rata dan kita taruh di bawah separuh ya yang sekitar separuh dan nanti separuhnya di taruh atas atasnya setelah ini kita taruh pisangnya pisangnya taruh di atas begini setelah ini kita taruh di atas begini ya dan ini pisangnya sudah saya taruh semua dan ini kan ada separuh taruhnya ini di taruh atas ya kalau teman-teman ada pisang raja bisa pakai pisang raja lagi apa enak ini saya pakai pisang apa ya pisang emas mungkin yang kecil-kecil itu dan bisa ditaruh warna warna hijau atau warna sembarang lah tapi hari ini saya tidak mau ditaruh warna yang makan enggak mau pada warnanya karena pewarna pun juga enggak sehat ya jadi saya bikin yang plain aja oke setelah ini kita kukus selama 20 menit oke sekarang kita kukus selama 20 menit setelah 20 menit ini kuenya sudah mateng ya dan dan kita potong dan kita gulung sama kelapa kelapanya sudah saya taruh garam tadi sudah dikukus dan ini cup apa paper cupnya kertasnya sudah saya siapkan ya saya potong agak kecil-kecil kalau teman-teman mau yang agak besar bisa dipotong sesuai dengan selera dan kita taruh kelapa ya saya taruh sini jadi yang makan itu biar enak satu-satu gitu setelah makan kan kertasnya tinggal dibuang aja ini kalau teman-teman tidak mau ditaruh pisang pakai top pakai singkong aja pun juga bisa tapi kalau ditaruh pisang kan lebih lebih enak ya lebih enak rasanya gitu kadang di pasar itu yang jual itu cuman singkong aja nggak ada pisangnya dalam kalau bikin sendiri kan bisa ditaruh pisang ya ini sudah jati dan saya taruh dalam box ini teman-teman saya potong bunga ditaruh atas cantik ya ya dan begini hasilnya ini mau dibawa keluar buat oleh-oleh ya terima kasih teman-teman selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba